Untuk melindungi hak perempuan sebagai pekerja DP3AP2KB, Kabupaten Tabalong memberikan sosialisasi dan advokasi bagi 30 pekerja perempuan yang berasal dari berbagai perusahaan dan juga aparat desa. Melalui sosialisasi dan advokasi tersebut, iklim perusahaan bisa lebih baik bagi kaum perempuan. Bidang Pemberdayaan Perempuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tabalong menggelar kegiatan sosialisasi dan juga advokasi. Pada 13 September 2022 di Gedung Pusat Informasi dan Pembangunan Tabalong. Sosialisasi dan advokasi ini diberikan pada 30 perempuan pekerja, baik di perusahaan swasta maupun aparat desa. Melalui sosialisasi dan advokasi ini, DP3AP2KB Tabalong meningkatkan pengetahuan para pekerja perempuan terkait hak-hak mereka yang tertuang dalam kebijakan ketenaga kerjaan untuk kaum perempuan. Kepala DP3AP2KB Tabalong Rusmadi menjelaskan, pada kesempatan ini para peserta mendapatkan dua jenis materi yang disampaikan perwakilan Dinkes dan juga Disnager. yakni tentang hak-hak para pekerja perempuan dalam segi kesehatan maupun hak perempuan dalam segi aturan perundang-undangan. Karena perempuan kan ada head dan hamil yang perlu berikan pemahaman kepada pihak pengambil kebijakan bahwa pada saat head dan hamil itu ada hak-haknya yang harus kita lindungi, kita berikan untuk mereka untuk melaksanakan itu. Kalau untuk disnager Pak? Disnager yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum-hukum yang berkaitan dengan kerja bagi wanita. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para peserta dapat menyampaikan informasi yang telah didapat kepada pemangku kepentingan di pengurus maupun di kantornya masing-masing. Sehingga hak seluruh pekerja perempuan yang ada di Kabupaten Tabalong dapat terpenuhi dengan baik.